kelihatannya kamu deket sama putri putri itu pacar saya om bagus kalau gitu kalau memang putri pacar kamu om saranin kamu untuk jaga putri baik-baik karena om khawatir kalau dia sampai deket sama pangeran jangan sampai pangeran deketin dia om Alex gak ada hak untuk ngatur kehidupan pribadi saya dan pacar saya hasil kamu tahu aja Riz gara-gara pacar kamu itu deket sama pangeran terus jadi akhirnya Mel cemburu akhirnya Mel buat masalah kalau putri itu gak salah apa-apa harusnya om Alex itu kasih tahu ke pangeran jangan gangguin putri karena setahu saya pangeran sudah nekat deketin putri saya harap om tidak mengganggu pacar saya karena saya gak akan tinggal diam kalau ada orang yang menyusahkan pacar saya permisi om eh Rizky saya belum selesai bicara berani-beraninya bocah ini ngancem-ngancem itu saya stop Rizky apa-apaan sih kamu ini berani ninggalin meja saya belum selesai bicara berani bener kamu ngancem saya cuman gara-gara belain cewek kamu itu terus sikap kamu juga gak sopan pasti semua ini pengaruh dia kan maaf om saya gak ada niat untuk ngancem om tapi saya cuma minta om jangan menyusahkan hidup putri lagi terima kasih izin mbak ya Jaf ada apa Jaf siapa saya ingin lapor tentang putri pak ya gimana kamu udah dapet siapa ibunya putri sebenarnya putri tinggal bersama ibunya seorang diri pak dan tempat tinggalnya pun berpindah-pindah perekonomian keluarganya juga terlihat sulit untuk itu putri hanya mengandalkan beasiswa dari kampus untuk kuliahnya pak kalau gitu kamu cari terus informasi soal ibunya putri saya pingin segera ketemu sama dia permasalahannya sampai saat ini saya belum menemukan tempat baru mereka pak ya pokoknya kamu cari terus sampai dapet segera kamu laporin ke saya kalau udah tau baik pak permisi pak permisi pak Alex ada kau lagi Linda Pak Alex sebarusan saya dapet laporan kalau karyawan yang diproyek serang protes soal pesangon mereka pak kenapa lagi mereka protes kan pesangonnya udah dibayar itu karena jumlah pesangon yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan perusahaan pak ya harusnya mereka tau dong perusahaan saya ini lagi gak stabil sekarang ini mereka harus ngerti juga situasi kita maaf pak saya cuma mau menyampaikan itu aja kasih permisi pak kenapa masalah aku datang bertubi-tubi kayak gini ya Rizky gak bisa diajak bicara sementara pangeran satu-satunya kunci yang bisa aku harapin untuk menyelesaikan masalah ini barusan aku teleponnya marah-marah gimana caranya aku supaya pangeran bisa kembali ya dan bisa balik lagi ke Mel Pak Billy lepasin lepasin gak bisa napas ini lepasin kusut baju ya maafin saya pak tapi makasih ya pak karena baku udah bilangin usus goreng saya seneng banget makasih 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 lepasin manajer terbaik kusut bajunya kusut jadi kusut baju saya baju saya yang kusut saya itu gak mecat si Putri karena kalian itu karyawan saya jadi saya tanggung jawab nih sama karyawan saya ngerti? nah jadi saya minta sama kalian berdua ya jangan pernah bikin ulah lagi jangan pernah bikin kacauan lagi pusing yaudah bapak tenang mulai sekarang bapak gak akan pusing lagi karena saya gak akan buat masalah bagus kalo gitu kalo enggak saya pecat kamu ya jangan dong pak susah loh dari karyawan seperti saya lepas lepas mbak itu tugas yang saya kasih ke kamu untuk pasang loongan kerja di kasir udah kamu kerjain udah kamu pasang sudah terpasang pak sesuai dengan perintah bapak bagus bagus kok saya baru denger pak bapak beneran nyari loongan buat di kasir iya soalnya karyawan yang lama itu dia resign mau nikah kenapa? terus kalo kerja di kasir berarti gajinya lebih gede dong pak iya iyalah gede bagian keuangan ya bapak ngapain nyari lagi pak hello saya itu butuh kasir seorang perempuan yang sopan gak kayak kamu ya kalo soal perempuan ya saya jelas bukan perempuan tapi kalo soal kesopanan pak dijamin saya nomor satu bapak tau saya itu kasir terbaik se-Asia Tenggara dari tahun 1996 pengalaman saya banyak pak di Indonesia Timor Leste Singapura Malaysia Filipin Myanmar hampir di seluruh dunia pak wow cakep ha? pak tapi bener loh pak kan dulu duit saya banyak saya gampang ngitung duit harus mulai dari mana aku nyari kerjanya apa aku minta kerjaan ke Pak Raymond aja ya? pak Raymond pasti mau kan nolongin aku lagian keadaan aku udah mendesak banget aku harus berusaha sendiri dulu aku gak mau ngerepotin pak Raymond bu bu bunawang resto ini rame banget pengunjungnya makanannya pasti enak-enak nih iya kan? iya gak? pak regar ya? restorannya restorannya rame butuh butuh dibutuhkan segera kasir wanita diutamakan yang sudah memiliki pengalaman kerja pas banget nih buat bunawang nih pengalaman pasti bunawang peterima nih mudah-mudahan ya pak regar ya god willing yaudah kita coba cari manager ya ya kita temuin iya bu halo? gua cuma pengen tau aja put oke oke sekarang lo jujur sama gua apa bokapnya pangeran eken lo atau dia ngelakuin sesuatu yang bikin masalah lo makin berat rizki rizki cuma nebak aja atau dia beneran tau soal ini tapi dari mana juga rizki tau enggak riz emangnya kenapa sih? iya gua tuh khawatir sama lo gua tuh takut kalo lo disalahin dan dituduh masalah hubungan pangeran sama mel iya kalo itu bisa aja sih ki karena emang jujur gua juga capek disalahin mulu kayak gini lo jangan khawatir ya pokoknya lo kasih tau gua kalo lo ada masalah baru lagi dan lo tenang aja gua bakal bantuin lo karena gua gak bakal biarin siapapun neken lo makasih ya ki lo udah selalu perhatian sama gue sama-sama put bye kadang gue merasa bersalah sama Loki karena gue belum bisa bales semua perhatian dan perasaan lo ke gue tapi yang pasti lo itu sahabat terbaik yang gue punya hehehe kenapa sih bengong aja? mikirin gue ya? ya elah akang usul udah dateng padahal gue darah tinggi kenapa masalah mending gue cabut oh si doi cabut gak apa-apa usus goreng hari ini lo boleh kabur dari gue tapi besok lo bakalan nempel terus sama gue hehehe siapa yang nempel? ya usus goreng lah usus goreng siapa? sumpah banyak nanya ya nih orang usus goreng ya usus goreng eh bapak kerja tadi maksud saya menu usus goreng bagus kalo ditambah disini kerja siapa? siapa? ini salah satu akibat kalo Pak Alec berbuka berani macem-macem sama aku ah sudah lupain Pak Alec dulu aku kesini mau mencari Bunawang my sweetheart my rose where are you? temisi temisi iya Pak Bunawang ada apalagi keluar kantor kenapa liat-liatan? Bunawang ada maaf Pak Bunawang Bunawang udah gak disini lagi Pak udah gak disini gimana maksudnya ya? Bunawang udah gak kerja disini lagi Pak gak mungkin Bunawang gak kerja disini gimana ruangan bos kamu? disana Pak di ujung kiri Pak oke makasih kenapa celingok-celingok gitu? udah bingung perdana nih nah meja ini kosong kita disini aja ya jauh lebih nyaman kan berimbang warung bayam pinggir jalan tadi lebih higienis lagi permisi mas silahkan menunya ah nanti saya panggil lagi biar temen saya bisa nyari dulu ya siap nih lo liat menunya di cafe ini menu andalannya itu spaghetti jadi lo harus coba spaghetti mereka oh spaghetti aglio olio spaghetti carbonara fresh orange punch elah ini mah sama aja kayak mie ayam tadi ini mah minumnya pake es jeruk manis namanya aja nih kebarat-baratan biar harganya mahal iya bedalah masa lo samain sama warung mie ayam pinggir jalan kalo harganya beda wajar karena kualitasnya juga beda udah deh lo gak usah mikirin harga ya lo pesen aja apapun yang lo mau nanti gue yang bayang hmm hmm kenapa lo gak suka sama menu makanan disini mau pindah ke resto lain suka kok tapi boleh gak sih kalo gue mesennya banyak hihihi udah ada aja lo kan tadi udah makan mie ayam belum kenyang eh engga ya boleh lah kan gue udah bilang sama lo lo pesen aja semau lo ya lo gak usah pikirin harga lo gak usah pikirin apapun itu tapi lo yakin gak bisa ngabisinnya nanti apa yaeteng apa apa Terima kasih.